Ilmu angin sakti jilid 10 tamat. Begitu selesai bicara, tahu-tahu Hek Mahie telah menggerakkan jubahnya. Dan sebelum Siulian menyadari apa yang akan terjadi, lima buah jari yang berkuku panjang hitam telah mencakar dengan dasyat ke arah muka. Siulian insyaf bahwa lawannya kali ini bukanlah tokoh sembarangan. Maka ia bersiap siaga. Ketika lima kuku jari tangan lawan datang mencakar, gadis itu mengeguskan mukanya, seraya kakinya bekerja, menendang dengan junus walet mencercah bumi. Duh! Brett! Beginilah bahayanya apabila seseorang memandang enteng terhadap lawannya. Hek Mahie sungguh sama sekali tak pernah mimpi, bahwa seorang murid pulau Toliu itu dalam segebrakan dapat membuat tokoh sakti seperti Hek Mahie itu hampir kebilangan muka. Ketika Siulian mengirimkan tendangan Hek Mahie telah dapat menduganya. Jurus walet menyaren barbuih, merupakan jurus biasa, sehingga dengan gerak biasa saja, Hek Mahie menggeser tubuhnya untuk menghindar. Sama sekali Hek Mahie tidak menduga bahwa Siulian Yanru, sekarang adalah Siulian yang telah mendapatkan tambahan inti tenaga Iwakang, yang diperoleh secara tak sengaja dari tubuh Kim Citalou. Kecepatan dan tenaga tendangan itu, sangat hebat. Sebelum Hek Mahie sempat menyelamatkan pinggangnya, ia telah kena terhajar dan jubahnya ikut robek karenanya. Sambil menahan rasa sakit bukan alang kepalang, juga rasa hilang muka yang bukan buatan, Hek Mahie meogerung dan melompat maju. Matanya berapi-api. Seakan-akan hendak ditelannya gadis itu. Tulang-tulang pendepak itu berbunyi kemerotokan. Dan dari mulutnya yang tebal terdengar suara mendesis seperti ular kobra. Tangan dua-duanya memanjang. Mulut seperti karet. Taut-taut. Sambaran cakar tangan pendepak itu menyerang tenggorokan dan mati si gadis. Satu kemenangan pula pada pihak Siulian, dia tenang, tidak termakan oleh api kemarahan seperti Hek Mahie. Melihat datangnya serangan, dan mau cium bau kuku yang amis dan busuk, Siulian, tahu bahwa pukulan lawan mengandung racun. Siulian tak mau menangkis dengan tangan, akan tetapi secepat kilat ia telah melintangkan batang pedangnya, menahan serangan. Hek Mahie mengeram. Dengan tiba-tiba tangannya mengkeret lagi, dan diputar setengah lingkaran, mencengkeram ke arah pinggang si gadis. Tetapi serangan kedua ini pun telah disambut dengan sabetan pedang si gadis, sehingga untuk yang kesekian kalinya Hek Mahie mengeram-geram gusar tetapi tak berdaya hati-hati encilian. Iblis buruk itu beracun hingga keringat-keringatnya seru Hang ingin memperingatkan. Walaupun tak usah diperingatkan, Siulian memang bukan gadis yang semerono. Menghadapi lawan sangat tangguh, dia bertindak sangat hati-hati. Di lain pihak, Sin Hang merasa serba salah. Ia tidak yakin bahwa Siulian sanggup menghadapi Hak Mahie seorang diri. Tetapi hendak turun tangan merbuat, ia khawatir akan menyinggung peras penggadis itu. Oleh karena itu dia cuma memperhatikan pertarungan itu dengan seksama, siap untuk memberikan pertolongan apabila perlu. Dalam beberapa saat saja pertarungan Hak Mahie dan Siulia telah berlangsung seratus jurus. Hak Mahie telah mengerahkan seluruh tenaganya, namun di akhiran bukan main karena ternyata permainan pedang lawannya dapat mengirnbangkan. Dengan sempurna, bahkan boleh dibilang Siulian berada di atas angin. Sekeliling gelanggang pertarungan itu kini penuh terisi oleh kelebatan sinar pedang yang berdesir-desir tajam. Kenanapun cakar Hak Mahie meluncur, tentu disambut oleh beberapa kali babatan pedang. Sedangkan Siulian sendiri, saat itu tampak benar-benar seperti burung walet yang beterbangan mengitari gunung karang. Rupanya Hak Mahie kehabisan akal. Dengan segera ditariknya cambuk ular belangnya. Dan tanpa memberi kesempatan, seketika diputarnya cambuk itu, dialecut-lecutkannya, sehingga menimbulkan bunyi meledak-ledak. Serta hawa racun yang busuk dan amis bertebaran sekeliling gelanggang pertarungan. Merurut perhitungan, tentulah Siulian akan mati lemas, atau sesak papas karena keracunan. Namun kali ini Hak Mahie kecelep pula. Dengan adanya tambah haudarah inti racun Kim Citello yang nemasuki badannya, Siulian tidak terpengaruh oleh pecut lawannya. Kian lama Hak Mahie semakin bingung. Dulu pernah bertarung dengan Cai Kuan Cai, salah seorang guru gadis ini. Tetapi tukang tenung itu sendiri tidaklah demikian lihainya. Bahkan saat itu seekor ular periaraan Hak Mahie dapat melukai lawan. Tetapi mengapa hanya seorang muridnya belakang kini Hak Mahie tak berdaya? Padahal pendeta ini telah bertahun-tahun melatihi diri, menanabah ilmunya. Saat ini dia turun gunung, menjelajahi bumi Tionggoan dengan keyakinan akan dapat mengulung kedua gurup pulau Toliucu itu. Siapa sangka sekarain, bertemu dengan muridnya yang masih bau kencur, ia malah tak berdaya. Memang dari depan. Hak Mahie telah salah perhitungan. Mungkin tahun-tahun yang lalu ia dapat melukai Cai Kong Cai, tetapi hal itu, bukanlahlah berarti dia unggul terhadap ilmu silat Toliucu. Akhir-akhir ini Goubian Liang merupakan guru utama Lion San Pai telah menciptakan ilmu pedang baru yang sangat lihai. Yakni ilmu pedang gabungan dengan ilmu Golokun Lumpai. Sehingga walaupun Hak Mahie memeras ingatannya untuk menduga arah gerakan si Ulian, ia takkan berhasil. Sebab gerakan-gerakan si gadis adalah menurutkan petunjuk ilmu pedang gabungan tersebut. Pedang di tangan si Ulian dapat berubah-ubah getaknya, terkadang menyontek atau menusuk ataupun membabat seperti pedang, namun suatu ketika dapat pula membacok atau menyerampang seperti Golok. Denlikianlah, pecut ular belang Hak Mahie dibuat tak berdaya sama sekali. Suatu ketika pecut Hak Mahie menyambar kaki Sin Lian. Begitu melayang ke bawah pecut itu bergulung-gelung, namun ujungnya dapat meletik ke arah pinggang si gadis. Tetapi Sin Lian tidak gugup. Ketika tubuhnya berloncatan menghindari sabetan cambuk, kedua tangannya dikembangkan mirip walet melayang di atas sombak. Pedangnya tahu-tahu menyehenap ke bawah tangannya, dan, tes, tes. Beberapa kali pedang itu berkelebatan maka pecut Hak Mahie menjadi potongan-potongan budak siaptan biar aku mengadu jiwa denganmu Hak Mahie nekat. Pecut buntungnya dilemparkan ke arah ban letong yang masih penak-enakan menonton, sedangkan tubuhnya lantas menubruk maju, menerkam si Ulian dengan renaksud mengajak mati bersama. Si Ulian gugup, ia mana sudi mati bersama perdeta tua bangka itu sedang kau maksudnya untuk menantut balas dendam belum terlaksana. Sementara pedangnya masih berada di bawah lengan kirinya, maka tak renungkin lagi ia menyabatkannya ke arah lawan. Sebaliknya sepuluh cakar jari Hak Mahie sedang meluncur. Maka tak sempat berpikir lagi, si Ulian melentingkan tubuhnya ke belakaak, seraya meluruskan pedangnya ke atas. Akibatnya sungguh diluar dugaan. Si Ulian menjerit kesakitan karena baju dan pahanya robek terkena cakar tangan kiri, sementara tangan kanan Hak Mahie terbabat pedang butung seketika. Potongan tangau itu terlempar ke udara, masih juga memburu ke arah si Ulian yang sedang terjatuh bangsa ban letong berseru. Tubuhnya mengagus menghindari potongan cambuk, sekaligus melancur ke depan, menendang potongan tangan Hak Mahie yang sedang melayang. Hak Mahie bergulingan kesakitan. Lalu dengan suara gerungan murka, bukannya menerjang maju, akan tetapi melompat ke arah jubah putih yang sejak tadi ronggok seperti tumpukan kain kotor kutu busuk. Tak tahu budi seraya berteriak demikian, Hak Mahie mengayunkan tangan kirinya rencengkeram ke arah jubah itu. Aneh bin ajaib jubah itu melompat ke samping lalu terdengar suara tawarnya menghadapi kurcaci seperti itu saja tak becus, mau menyerang kawan. Kiranfa jubah putih itu adalah seorang manusia seorang laki-laki yang kini tampak jelas, berdiri sombong dengan muka menengadah. Dakan serta merta, Siulian membentak marah bangsat Kau Lian benar saja. Laki-laki muda dan lain jubah putih itu tidak lain adalah hong Kau Lian, sababat Hak Mahie, juga musuh besar Siulian maupun Sin Hong. Demikian kisahnya hingga pemuda itu kembali ke tanah Tionggoan, sejak tindakannya membunuh susoknya sendiri, yakni Anhui Cian, ayahan Siulian, hernaka Ong Kau Lian pergi merantau dengan maksud untuk memperdalam ilmu kepandainya. Ia menyadari bahwa dirinya banyak mempunyai musuh-musuh, oleh karena itu ia bermaksud bergabung dengan seorang tokoh sakti yang termasyur juga namanya, yakni Hak Mahie. Saat itu Hak Mahie sedang berada di Nepal, sedang melatih diri untuk memperdalam ilmu, karena ia bermaksud untuk suatu saat nanti untuk kembali lagi ke tanah Tionggoan, untuk menghadapi lawan-lawannya. Dalam hat ilmu kepandainya, Ong Kau Lian tidak kiyah berada di bawah Hak Mahie. Namun pemuda ini bermaksud untuk memperoleh ilmu menaklukkan ular, dan yoga sakti dari Hak Mahie. Itulah sebabnya, walaupun merasa tidak takut, akan tetapi perlu mengalah. Mereka ingat akan tantangan Ong Kengliak, tentang hendak diadakannya pertandingan besar-besaran, Fibu yang akan diselenggarakan di sebelah utara sungai besar, pada saat inilah akan ditentukan siapakah sebenarnya jago nomor wahid di atas tanah Tionggoan ini. Kedua orang ini bernafsu benar untuk memperoleh gelar itu. Demikian mereka lantas bergabung, dan atas usul Hak Mahie, Ong Kau Lian diharuskan mendirikan perkumputan Cheng Hang Pai yang telah hancur itu di Nepal. Ong Kau Lian menyetujui. Selanjutnya maka Hak Mahie mengirim kabar pada Kim Citalo untuk mengambilkan benda pusaka dan kitab pelajaran yang masih tertinggal di Cheng Hang San. Itulah sebabnya, renaka suatu ketika seoring pengemis muda pernah mendatangi puncak Cheng Hang San untuk mengambil peti putih itu. Tetapi hingga sekian lamanya, benda yang dimaksud belum juga dikirirnican orang kepadanya. Hak Mahie dan Ong Kau Lian menjadi curiga. Maka sambil bermaksud menjajal ilmu yang baru dipelajarinya, sekaligus melihat perubaban di kalangan Kang Ho Nereka kembali menjelajahi tanah Tionggoan. Sungguh tak terduga bahwa di daerah Tionggoan telah muncul pendekar-pendekar muda yang namanya mengemparkan, seperti Sin Hang maupun Siul Lian. Ketika mereka mencari Kim Citalo, mereka hanya menemukan bangkai si nenek Gow Niu. Dan mereka lantas menduga bahwa tentulah terjadi sesuatu, sebab Kim Citalo sendiri tidak berada di tempat. Dalam perjayanannya mencari Kim Citalo itulah mereka bertemu Ban Li Tong, hingga terjadinya pertarungan ini. Sejak semula Ong Kau Lian telah mengenal Li Sin Hang. Tetapi dia sangat memandang enteng pemuda itu, dan sama sekali tidak mau menghubrisnya. Ketika muncul An Siul Lian menbabati ular-ular Hek Mahie, ia berpikir suatu ketika akan menolong gadis itu, apabila keadaannya terdesak. Walaupun dia membenci ayah Siul Lian, akan tetapi terhadap gadis itu, sejak lama Ong Kau Lian jatuh cinta. Tetapi ternyata Siul Lian telah berubah Li Hai dan dapat mengalahkan Hek Mahie. Tentu saja Ong Kau Lian tidak mau turun tangan membantu, sebab pada hati kecilnya, ia pun suka apabila Hek Mahie terbunuh. Ilmu kesaktian yang dibarapkan dari pendeta itu sudah diperolahertia, untuk apa pula Hek Mahie baginya? Demi melihat munculnya Ong Kau Lian, Siul Lian seperti dibakar oleh bawah kemarahan. Darahnya seakan mendidih, dan seketika ia beri naksud melompat maju, untuk menerjang. Tetapi kiranya luka di pahannya telah membuat kakinya kejang. Racun kuku Hek Mahie telah menjalar bingga ke pangkal pahatnya. Dan bukannya ia dapat menubruk maju, sebaliknya Siul Lian kembali roboh terguling memperdengarkan keluhan. Li Sin Hang tidak memberi kesempatan lagi. Begitu menyadari bahwa orang yang baru muncul itu adalah musuh besar yang sedang dicarinya, maka ia memperdengarkan suara teriakannya. Lulu tubuhnya kemudian melayang ke depan tangannya menggerak ke ap pedang pusaka cengkong pokiam menusuk. Ong Kau Lian melihat datangnya serangan itu, maka dengan segera menghindar ke samping, seraya menggerakkan goloknya membacok. Nernun sungguh dituar dugaannya, pedang Sin Hang terlalu cepat datangnya gisit seperti angin. Tau-tau ujung senjata dapat merobek baju di punggung. Bahkan serangan balasan Ong Kau Lian yang kelihatannya akan dapat memapas buntung kaki lawan, hanya mengenai angin belaka. Lebih hebat lagi, pedang Sin Hang tampaknya seperti tidak dapat dilihat oleh mata. Senjata itu seakan-akan menjadi angin, dan tau-tau telah menusuk tengkuknya Ai Hong Kau Lian menjerit kaget, tubuhnya berlompatan jungkir balik ke belakang sepuluh langkah. Bukankah Kau Li Sin Hang seru Ong Kau Lian keheranan? Tengkuknya mengalirkan ketingat dingin. Dengan suara mengereng seperti beruang Sin Hang melompat maju mendekati kau bangsa Ikejai mau lari kemana seru Sin Hang cepat kau gorok lebermu sendiri. Sebelum aku mencingcangmu jadi perkedalong Kau Lian tertawa mengejek kau ini anak tukang gorok babi Likiepok. Bisa apa tanda tanya? Bapakmu mati dalam sejurus, denganku, apalagi kau tanda tanya tak perlu tanya ke mulut. Manusia berjiwa rendah sepertimu tak patut hidup di atas dunia. Tanda tanya Lian Mui, apakah kau terluka? Katanya Ong Kau Lian tiba-tiba. Sin Hang menengok ke Arab Siu Lian, dan terlihatlah olehnya gadis itu yang rebah sedang ditolong oleh Ban Lito. Tiba-tiba searah. Pada saat Sin Hang lengah seperti itu, tiba-tiba golok Ong Kau Lian menyambar menbaco ke arah punggung. Sin Hang terkejut. Sedetik lengah bagi orang-orang kalangan orang sakti termasuk sebuah kerugian besar yang sargat berbahaya. Ong Kau Lian dengan wataknya yang licik dan keji itu, mempergunakan tipu memecah perhatian lawan dan kiranya Sin Hang kena terpancing, hampir saja Ong Kau Lian bersorak kegirangan melihat serangannya akan dapat membinasakan lawan. Akan tetapi rupanya kematia belum saatnya menjatuhi Sin Hang. Pada saatnya yang sangat menentukan itu, Sin Hang Iwakang yang telah terlatih di tubuhnya secara otomatis bergolak di tubuhnya. Dengan nekat, Sin Hang mengebaskan tangannya ke bakang menghantam golok. Letak. Barang kati di sambar geledek pun Ong Kau Lian takkan percaya bahwa lawannya yang semula diduganya sebagai lawan enteng, ternyata memiliki Iwakang yang sangat dasyat. Mungkin Ang Oe Imokpo yang termasyur sebagai iblis nomor satu di dunia takkan mampu mematahkan golok Ong Kau Lian yang diluncurkan dengan pengorahan Luwakang yang tinggi. Tetapi Sin Hang dengan sekali sambar telah dapat membuat ujung golok Ong Kau Lian putung sepanjang tiga dim Sin Hang Iwakang. Sin Hang Iwakang? Hek Mahie yang melihat kejadian itu, berseru-seru kaget seraya berlari-lari mencari selamat. Tetapi Hang Nen dan Huat Kong mengejarnya, mengepung pendeta, itu dari dua penjuru Sin Hang Iwakang. Sin Hang Iwakang? Ong Kau Lian sendiri ikut berteriak-teriak gentar. Ia melompat mundur puluhan langkah seraya celingukan mencari jalan untuk mencari selamat. Tetapi Sin Hang telah mendarat di depannya, dan langsung melancarkan serangan setelah tahu kelihayan orang. Ayo menyerah seru Sin Hang. Ong Kau Han tak mungkin dapat melarikan diri pula, maka dengan sekuat tenaga ia melawan. Ilmu Golok Capahloho Antu yang berhasil dipelajarinya dari Likiepok Ayah Sin Hang, yang kini telah digabung dengan ilmu pedang Ceng Bong Pai, dan ilmu yoga dari Hak Mahie, dimayakannya dengan hati-hati. Ia tahu bahwa babaya besar sedang mengancam dirinya. Barat kali baik Hak Mahie ataupun tokoh-tokon tua yang lain, untuk saat ini takkan begitu mudah mendesak Ong Kau Lian. Akan tetapi Sin Hong dengan Sin Tong Hoat serta Sin Hang Iwakang yang diwarisinya dari pendekar sakti Sin Hang Chu Kek Beng, kini sudah bukanlah tandingan siapapun. Ilmu silat tangin sakti yang menjadi incaran setiap golongan Kang Tau, kini telah dikuasainya dengan mahir. Iwakang yang mengalir datar tubuhnya, dasyat bukan main. Apatagi dengan adanya pedang pusaka Ceng Hang Pok Yarn di tangan, maka saat ini Sin Hang sudah ibarat harimau tumbuh sayap. Jangankan cuma seorang Ong Kau Lian, sedangkan andai kata lipat tiga pun belum tentu pemuda Si Org itu dapat menandinginya. Selanjutnya, Sin Hang terus mendesak dengan jurus-jurus saktinya. Tubuhnya bergerak lincah secepat angin pedang Nguya berkelebat secara gencar mendesak lawan. Dalam beberapa jurus kemudian, Ong Kau Lian telah terdesak hebat. Dari pundak, paha dan lengannya mengalir darah pada luka-luka bekas bacokan. Ong Kau Lian cuma bisa main mundur belaka. Sama sekali ia tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang. Ketika goloknya menangkis sebuah tusukan pedang, tiba-tiba saja pedang itu berubah arah, ujung pedang seakan berpencar menjadi puluhan jurus dan tau-tau lengannya terluka lagi. Gusar, takut dan cemas, Ong Kau Lian renang hadapi perkelahian ini. Ia bingung, perhatiannya dicerahkan untuk mencari akal guna melarikan diri. Akan tetapi Ceng Hiong pokiam di tangan Sin Hang tidak memberi ampun. Keras. Sebatas pergelangan tangan kiri Ong Kau Lian terbabat kutung. Ong Kau Lian menjerit kesakitan, lalu bergulingan seraya dengan ngawurnya mempermainkan golok di tangan kanannya. Akan tetapi sekali lagi keras. Lengan kiri Ong Kau Lian kutung lagi sebatas siku. Bukan main dalamnya dendam kesumat terpendam di hati Sin Hang. Kematian ayah dan ibunya serta saudara-saudara seperguruannya hendak diperhitungkan sekarang. Selama ini Ong Kau Lian menjerit-jerit kesakitan. Melolong minta ampun, namun Sin Hang tampaknya telah kesetanan. Matanya memancarkah hawa pembunuhan tak ada ampun untuk manusia keji sepertimu. Hutang jiwa ayah ibuku, saudara-saudara seperguruanku, serta ayah Lian Mo I, harus kau bayar lunas sekarang? Dan, krok, lengan kiri Ong Kau Lian terbabat hingga ke pangkal pundak. Ong Kau Lian meraung-raung serta jatuh bangun kesakitan. Tetapi ia tahu ia tidak bakal memperoleh pengampunan dari lawannya ini, maka ia berusaha untuk bertahan. Di lain pihak pertarungan Hek Mahie melawan Hang Lin dan Huat Kong juga berjalan tak seimbang. Hek Mahie yang telah menderita luka hebat itu terhuyung-huyung kian kemari, berlari-lari mencari selamat. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka berdarah. Namun dalam hal ini, memang tak ada niat kedua musuh itu untuk membunuh Hek Mahie. Mereka hanya berudaha mengepung pendeta itu agar jangan sampai sempat melarikan diri atau membantu Ong Kau Lian. Ong Kau Lian semakin payah keadaannya, mirip babi hutan yang sudah terkepung. Dari pundaknya mengucur darah, seperti pancuran. Mukanya celemotan darah, mulutnya menyering air nenahan sakit, dan marah serta putus asa. Sedangkan lawannya, terus-menerus menesat. Tiba-tiba berkelebat dalam otaknya suatu pikiran. Matanya berkilat seperti serigala melirik ke arah tubuh Siul Lian yang tergeletak, sedang ditolong oleh Ban Lito. Dakan setamarlah Ong Kau Lian berteriak, melolong seperti serigala. Lalu goloknya dibacokan secara nekat ke arah Sin Hong. Sin Hong menangkis dengan sekuat tenaga. Tetapi pikirnya inilah yang dimaksud oleh Ong Kau Lian. Dengan mempergunakan tenaga tangkisan Sin Hong, maka Ong Kau Lian melayangkan tubuhnya, meluncur ke arah Siul Lian untuk melancarkan serangan awas seru Sin Hong memperingatkan Ban Lito. Tetapi Ban Lito yang terlalu sibuk menyedot darah beracun dari pahas Siul Lian menjadi gugup, tak sempat untuk menghindar lagi. Ban Lito meludah ke udara, sekuat tenaga. Maka air liur bercampur darah beracun itu menyembur ke segala penjuru, sebagian kena menyemprot ke muka Ong Kau Lian. Namun nasib Ban Lito sendiri tak dapat ditolong. Punggungnya tertembus oleh golok Ong Kau Lian. Dua macam jeritan terdempar membahana, Ban Lito terkiapar jatuh dengan golok memantek punggungnya, sedangkan Ong Kau Lian seperti monyet kebakar jejing kerakan jungkir balik seraya menutupi mukanya yang hancur melepuh dan berlubang-lubang. Kejadian ini berlangsung terlalu cepat, dan sangat diluar dugaan Sin Hong. Terhadap Ban Lito yang menaruh kasihan, akan teapi lebih berkhawatir lagi pada keselamatan Siul Lian. Buru-buru ia menghampiri gadis itu. Kiranya kesempatan yang cuma beberapa saat ini telah dipergunakan oleh Ong Kau Lian untuk melarikan diri. Walaupun ia tidak dapat membuka matanya, dan rasa sakit menusuk-nusuk seluruh mukanya, akan tetapi ia lebih takut pada kematian dicincang oleh Sin Hong. Sambil melolong-lolong, Ong Kau Lian berlompatan menjauhi gelanggang pertarungan. Sin Hong menyadari bahwa telah tertipu. Dengan segera ia mengerahkan ginkangnya untuk mengejar. Secepat angin tubuhnya melayang-layang memburu Ong Kau Lian. Sedang Ong Kau Lian sendiri yang semakin ketakutan mengerapkan seluruh tenaga untuk berlari. Berlari entah kemana saja arahnya asal selamat. Tetapi lacur. Pada jarak kira-kira 200 meter tengah ia berlari, tiba-tiba kakinya menginjak tanah kosong. Ong Kau Lian terkejut setengah mati. Dengan sebelah kakinya ia menjejak tanah renaka tubuhnya dengan jurus bangau memecah awan, maka tubuhnya berputar membalik, selanjutnya ia dapat berdiri tegak kembali ke atas tanah. Akan tetapi pada saat itulah, Sin Hong tiba dengan luncuran pedangnya. Kesiurangin tajam menyambar. Secepat itu, ketakutan bebat membuat Ong Kau Lian putus asa. Dalam otaknya berkelebat keinginan untuk mencari jalan mati yang lebih balik. Daripada mati dipicis oleh Sin Hong, lebih baik tanda seru. Ujung pedang Sin Hong sedang meluncur tetapi tubuh Ong Kau Lian telah bergerak ke depan, meluncur secepat barang jatuh ke dalam jurang, bersama lengkingannya yang menyayat. Dan tubuhnya lenyap ditelan oleh suara gemerciknya air mengalir yang tampak kemilau di dasar jurang, melihat kejadian itu, maka Sin Hong bersujud. Kedua tangan dirangkapkan ke depan. Suaranya berbisik tanda tanya ayah, ibu, saudara-saudaraku, dan paman Anhui Cian, sebagian tugasku telah dapatku selesaikan. Semoga sekaliannya tenteram di hari Beantian Tandasaru setelah itu perlahan-lahan Sin Hong menghampiri Siulian yang saat itu telah dapat duduk mengurut-urut luka di kakinya. Gadis itu menogis sedih melibat kematian Ban Litong orang yang telah menolong jiwanya. Juges menangis gembira, karena saat pertemuannya dengan Sin Hong akhirnya berlangsung juga. Akan tempi masih ada sedikit kecewanya walaupun Ong Kau Lian telah tewas terjerumus ke dalam jurang, ternyata bukanlah dirinya yang dapat memenuhi tuntutan dendat orang tuanya. Sementara itu, Hang In dan Huat Kong yang melihat Sin Hong telah kembali madekati Siulian, lantas membebaskan Hek Mahie. Hang In In beriari-lari menghampiri Sin Hong setraya kernudian memegangi tangan pemuda itu dengan mesra. Sin Hong ingin sekali menegur Hang In atau menarik tangannya dari pegangan gadis itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara jeritan seorang gadis Hai kurcaci kurcaci tak tahu malu. Aku giyok yek tekr nenantang kalian semua untuk bertemu nanti pada Fibu di sebelah utara sungai besar. Kalian kira kalian sendiri yang paling cantik, paling tampan dan paling sakti. Huh! Tunggu ku hajar adat nanti tanda seru Hang In. Siulian dan Sin Hong terngangah heran. Mereka terkejut, mendapatkan kenyataan bahwa Gio Ahwat Kong sebenarnya adalah seorang gadis. Dan bahkan kini menanta Fibu, pada bulan depa hari Purnama. Tetapi mereka tak sempat berkata suatu apapun, karena Gio Ahwat Kong atau giyok yek tekr telah menghilang di kegelapan hutan. Tamat.